Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, belum puasa ya Udah hari sore Materi kemarin itu Sampai nomor 28 28 ya Oh ini gak kesep yuk Yang kemeng-kemeng kayaknya yuk 29 29 28 udah Contoh koloid padat dalam gas Nah ini mah Searching gak Di sekolah diajarin gak Yang kayak tabel itu Apa namanya jenis-jenis koloid Dia biasanya ada yang Model Apa sih namanya Satu tabel Gitu loh Yang kayak gini Ninda Nah yang ini Ninda Modelnya Jadi harus ngapal Kalau yang ini Gak ada solusi lain Ya Jadi kalau terdispersi Pendispersi Ya Jadi lihat Medianya lebih banyak yang mana Nah lihat disini ada kabut Ya Kabut ini cair gas Maunya padat dalam gas Padat dalam gas Berarti padatnya lebih sedikit Dalam gas itu Berarti gasnya banyak Berarti ini kayak gini Padat dalam gas Yaitu asap Atau Debu Yang dimaksud Yang dari sini Kalau kabut itu Cair dalam gas Ya Kalau embun itu Harusnya embun 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 disini gak ada Embun Ya Terus awan Awan disini cair dalam gas Asap Asap itu padat dalam gas Air spray Ya disitu juga Ya Jadi yang masuk kesini adalah Asap Padat dalam gas Ini gak ada cerita lainnya Sain menghapal Sekarang Sebanyak X gram Oh nomor terakhir lagi Bener Sebanyak X gram CO NH2 Dua kali Ini murah ya Bukan sih Kedalam 468 air Sehingga tekanan Uap jenuh Larutannya Pada suhu sekian Itu Jika Temperatur Pada tekanan Uap air Murni itu Itu berapa Yang ditanya Siapa sih X nya ya Berarti ini Apa yang ditanya Sebanyak X gram Dilarutkan Kedalam air Praksi Jika temperatur Jika temperatur Pada tekanan Uap Murni Berarti ini tuh Ada P0 Kalau tekanan Uap air Murni Itu kan P0 Ya Ini kok Nggak muncul Nggak Pasal Lata Tret P murni Itu dia 31,8 mm Lagi Rumusnya tuh Kalau nggak salah Yang parsial itu Bukan sih Seingatku Yang kayak P0 XP XP Seperti itu Nah Terus Disini Ada CO CO nya Ini bukan Cobal ya CO nya Gede NH2 Dua kali Ini setauku Ureal Ini dia Punya MR ya Dalam 60 Nah Dia nggak ketahuan Berapa disini ya Gramnya Punya pelarut Yaitu air Itu dia 4,6,8 gram Kalau MR air kan 18 ya Nah ini Biasanya itu Main Fraksi ya Kita bilang ya Disini Main Fraksi Yang mana Yang ditanya Adalah Berapa Masa urea Nah Disini tuh Ada pelarut Sama terlarut Ya Nah Sudah ketahuan Disini itu Tekanan uap Jenuh larutan Tekanan uap Jenuh larutan Itu adalah P Yaitu 28,62 Millimeter Hg Yang sebenarnya Rumusnya itu Aku tulis disini ya Biar sesok Nggak lupa lagi Mana nih Mausku Yang mana Ini tuh Rumusnya itu Adalah P Sama dengan P murni ya Dikalikan Dengan XP Ini dia Ini Ini rumusnya Sebenarnya Maka Ketika disini Kita bisa langsung Mencari XP-nya dulu Bisa Berarti kan XP itu kan Dicari lewat Adalah Mol Pelarut ya Dibagi Mol Terlarut Ditambah Ditambah dengan Mol Pelarut itu Cuman Disini kan XP-nya Belum ketahuan ya Mol Terlarutnya kan Nggak ketahuan Jadi kita bisa Tulis aja dulu Disini P murninya Tadi Kita hitung disini ya P Sama dengan P murni Dikalikan dengan XP P murninya 28,62 P murninya 31,8 XP-nya Nggak tahu Berarti XP Sama dengan 28,62 Dibagi 31,8 Aku paling minta Kalkulator ya Yang ini ya Soalnya Angkanya Pecah 28,62 Bagi 31,8 Dapatnya Pas banget Nggak 0,9 Ya 0,9 Ini yang Diputarkan Kesini Nggak Ya Sini Nah Indah kan Sudah dapet nih 0,9 Ya Mol Pelarutnya Ya Ini Pelarut nih Ini pelarut Ya Yaitu Sebanyak 468 gram Dibagi 18 Dibagi 400 Oke Terlarut ya Yang ini ya Terlarutnya kan X gram ya Nggak tahu Itunya Adalah 80 Eh 80 60 ya Kata dia ya Si urayanya Ditambah 468 Per 18 Seperti itu Nah Kita Coba Sederhanakan Dulu 468 Dibagi 18 Ya Itu Angka Bulet 26 Ini Aku Anggap Dulu A Biar Nggak Pening Tambah 26 Ini Kali Silang 0,9 Kalikan A Ditambah Dengan 26 Sambah Dengan 26 0,9 A Ditambah Tinggal 26 Kali 0,9 Ya 23 4 Betul ya 26 Kali 0,9 Oke Udah 26 Nah Lalu Dikurangi Saja ini Dan A Berarti 26 Kurang 23 4 0,9 A Berarti 2,6 Berarti A Sendiri 2,6 Dibagi 0,9 Berarti A Adalah 2,6 Bagi 0,9 Dapatnya 2 8 9 9 Ini Satuannya Mau Yang mana A Ini Kan Mau Lambangkan Yang Ini Ada A Yang Ini Itu Kan Melambangkan Ini Berarti Tinggal Kita Ubah Sini Ya Yang 60 A Itu Adalah X Per 60 A Sudah Tahu 2,889 X Nggak Tahu 60 Berarti 2,889 Dikalikan 60 Itu Adalah X Dikalikan 60 Dapatnya 173 33 33 Gram Itu Adalah X Kita Cukup Itu Dapatnya 173 Sama Dia Dibuletin Yang Sebelah Sini Bedi Lagi Biar Kamu Bisa Lihat Dari Atas Bisa Lihat bicycles K Bisa Dari Dari Mbak Itu kok Di per 18 Terus per 60 Iya ini tuh Mall itu kan Adalah masa Per MR rendah Masa itu kan itu Nah ini kan Pelarut Pelarut itu air Masanya ada MR nya ada Sedangkan yang terlarut Yang sebelah sini Di sini kan X Dibagi 60 Jadi kalau mau cari praksi Posisinya XP Maka itu adalah Mallnya si pelarut Dibagi dengan mallnya Terlarut ditambah Mallnya Terlarut Kalau nyari X T Dapetnya dari mall Terlarut Dibagi dengan mall Terlarut ditambah dengan mall Terlarut Inipi 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 Sinu Inipi Sinu Inipi Sinu rumus ini tuh buat soal ini kalau ini sih masalah kelarutan tapi dia melibatkan tekanan uap jenuh larutan ataupun tekanan uap jenuh pada keadaan standar jadi rumus yang ini tuh ada satu lagi ya ada satu lagi tapi kamu cukup ngapalin satu rumus aja sudah cukup sebenarnya kalau yang ini karena kan jadi keterlibatan indah kapan pakai ini rumus atau tidak pakai rumus ini tuh sebenarnya tergantung dari soalnya misalkan dia nanya tekanan uap jenuh larutan atau tekanan jenuh air pada saat keadaan standar ya ini yang dipakai dikababahin dikababahin dan juga dikababahin dikababahin yang dikababahin yang dikababahin dikababahin sudah dikababahin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.